PEMIRSAAN 6 ORANG Dari 400 orang yang menjalani rapid test antigen massal gratis di terminal tipe Aciakar, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, 6 orang diantaranya dinyatakan reaktif COVID-19. Kenam orang yang dinyatakan reaktif tersebut untuk selanjutnya tidak diizinkan untuk melanjutkan perjalanan dan disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Tujuannya yakni untuk keselamatan pribadi serta tidak menularkan atau menyebar ke orang lain. Salah seorang calon penumpang bus, Zulkifli Hasan, mengaku senang dengan diadakannya rapid test antigen. Pasalnya sangat membantu, khususnya untuk penumpang yang akan keluar kota. Zulkifli Hasan berharap rapid test antigen gratis ini diadakan lagi, dengan kuota yang lebih banyak agar warga yang belum kebagian bisa ikut serta. Alhamdulillah, jadi mempunyai biaya juga Pak, mudah-mudahan dikuatannya diperbanyak di umat biaya ini. Kepercayaan untuk memberikan pelayanan tes antigen untuk masyarakat Kabupaten Sumedang lebih baik, lebih sehat, dan terhindar daripada pandemi ini. Antusiasnya bagaimana sekarang masyarakat? Antusiasnya tinggi sekali. Bahkan sekarang jangan hanya yang menuju ke perjalanan, yang akan berangkat, yang berdiam diri di rumah saja karena ada kontak dengan orang yang datang dari luar kota, mereka berantusias ingin diperiksa. Selama momen libur panjang dan tahun baru di terminal tip Aciakar, tidak ada lonjakan penumpang namun justru terjadi penurunan. Diki Guntara, Bandung TV